Penemuan ini merupakan kelanjutan pencarian kerangka lain yang sebelumnya ditemukan di Goa Harimau, Sumatera Selatan. Lamparan ini menutup redaksi sore hari ini. Saya Rika Indriasori undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Tim Arheologi Nasional Pusat menemukan sepasang kerangka manusia purba yang diduga seorang ibu dan anak terkubur dalam satu lubang yang sama dengan posisi kerangka sang ibu meluk anaknya di atas perut. Hasil temuan kerangka ini merupakan salah satu penemuan dari 78 kerangka manusia purba yang ditemukan di Goa Harimau, Desa Padang Bindu, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Manusia purba di kawasan ini diperkirakan berasal dari dua ras berbeda yakni ras Austronesia dan Austromelanesid yang hidup antara 3.000 hingga 14.000 tahun silam. Kerangka manusia purba ini selanjutnya akan dilakukan tes DNA guna mengidentifikasi status keterkaitan kerangka manusia yang telah ditemukan dengan kehidupan masyarakat modern saat ini. Tak hanya itu, tim juga akan mengambil sampel tulang kaki dan gigi untuk mengetahui hubungannya dengan masyarakat asli Ogan Komering Ulu. Kami sengaja mendatangkan tim Ikhman dari Jakarta dimana mereka ini adalah salah satunya Bukhari dan juga Profesor Teruman dari Arkelo dan mereka akan meliti, mengambil tes DNA. DNA ini tujuan adalah kita ingin mengetahui apakah antara... ... ...